pak jam berapa pak jam setengah 12 jam setengah 12 janjinya jam berapa bos ini mau berangkat ke kediri ya kediri sama terenggalek terenggalek abis ini nanti berarti janjian di kediri gitu siap siap pak tri hati-hati di jalan ya siap siap kopinya gak usah dibungkus mamat ya telat ngirimnya iya banyak kerjaan ya hati-hati di jalan terenggalek sama kediri ini satunya terenggalek abis ini berangkat halo kawan-kawan semuanya ketemu lagi di channel panlala sore ini saya sama kawan saya pade saya ya pak tri silo kita mau nyiapin keberangkatan dua unit sekaligus ya dua unit sekaligus yaitu ke kediri sama terenggalek karena satu jalur jadi dikirimnya berbarengan ini yang dijanjiin di video kemarin dikirim hari ini janjinya gitu ya tapi sebelum lanjut tapi sebelum lanjut kita mau mengucapkan terima kasih dulu buat kawan-kawan yang sudah mengikuti channel ini sampai sekarang terima kasih banget karena dalam satu minggu ini nambah subscriber seribu lebih terima kasih ya terima kasih sudah penggemarnya pak tri ya sudah subscribe kemudian sudah komen sudah kasih jempol juga mudah-mudahan channel ini kedepannya semakin bermanfaat gitu pak ya nah untuk menambah manfaatnya nanti buat teman-teman yang di rumah mungkin ada mobil atau kendaraan yang mau kalian jual minta bantuan kita untuk nge-review silahkan selama lokasinya itu Surabaya Sidoarjo pak nanti kalau Surabaya Sidoarjo kita bisa datang ke rumah Sabtu atau Minggu untuk kalian yang di luar kota boleh kita janjian dimana kita review mobilnya di tempat gitu dan gratis gratis ini juga gratis ini gratisan ke orangnya uang kopinya uang kopi siapin kopi aja siapin kopi kopi aja ya jangan yang lain pokoknya gratis pokoknya ya itu nah langsung aja saya mau tunjukin dulu tangannya pak tri ini ini tangannya hitam semua nih buat pak debowo muka juga pak karu-karuan ini kelipet ya jadi dia nyiapin mobil dari kemarin ya dari kemarin buat dua unit yang dikirim hari ini tiga sih sebenarnya sama kudus tapi kudus belum selesai jadinya hari Sabtu ya pak sabtu kirim gitu ya nah ini mobil yang dikirim hari ini dua unit satunya warna yang sempet viral di Bojonegoro nih warna abu-abu metalik memang warnanya spesial banget kalau menurut saya ya ini selera sih sebenarnya teman-teman kalau suka warna ini memang ya ini bagus warnanya jetnya sih memang bagus soalnya kemudian upgrade-nya apa pak tri saya mau tanya-tanya dulu upgrade minta Anu aja apa untuk minta apa ini standart aja katanya oh standart upgrade ini punya siapa selva Pak Debowo Pak Debowo yang ada di Terenggale ini besok dikirim ke Terenggale besok pagi-pagi pak berangkatnya bukan sore ini ya lupa kopinya mobil standart tapi udah bersih banget logonya aja cering banget nih kayaknya digosok sama bateri untuk headlamp poles sini sedikit bos kemudian untuk kaki ada tambahan weldop saya maaf pake sandal ya udah mau pulang soalnya jembebas oh jembebas ya pake weldop bonus kah weldopnya bonus kalau weldop pak bonus panterin ya bonus interior masih standart saya matiin dulu oh ada double din gini loh pak ada double din nih loh ada double din pasti biasanya pake sama kamera belakang bener ya oke bersih banget interiornya saya coba lampu kabinnya ya oh belum nyala patrik oh maaf maaf saya salah tombol lampu baca nyala iya kan the sunfeasernya udah lengkap handle-nya udah lengkap terus karpetnya loh bersih bawahnya bersih karpet dasar bersih banget ya terus dashboard juga bersih setirnya juga oke-oke punya ya tuh oh iya pak kecilin dulu nah terus sebentar saya mau nyoba kamera mundurnya jalan gak sih kita coba kamera mundur sebentar oke muncul di belakang eh eh aduh 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 udah terus ke belakang standart semua ya standart belakangnya standart kaca film kita pake yang 60 sama 40% depannya 40% tapi cuman sebagian karena ada juga yang minta sebagian ada yang minta full gitu ya ini kamera mundurnya stop lamp gak ada yang lecet ya secara seluruhan pokoknya bodi mobil pasti gak ada yang lecet kalau ada lecet komplain ke bateri langsung ya kemudian untuk interior bagian belakang sini bos interior bagian belakang juga bersih banget mulai dari door trimnya kemudian jok-joknya joknya ini gak ada yang nge-reveal masih bawaannya awal tapi emang kondisinya masih bagus banget oke ya nah mesinnya oh boleh kita mau liat mesin Pak Tri nantang-nantang ini munggo kita buku kita liat rumah mesinnya woh he he celing banget Pak Tri makanya saya suruh liat ya istimewa bersih jadi rumah mesin pun dicet senada dengan warna mobil abu-abu bukan hitam ya ya jadi ini sudah dibersihkan semua memang beberapa bagian dari mesin memang dicet lagi agar bersih dia gitu ya agar tampil bersih gak diperbarui kan Pak ya tapi tampil bersih itu sudah ya mobil ini kita lanjut mobil yang di belakang yang merah karena kemarin ada yang komen nunggu-nunggu mobil merah direview dong gitu ini mobil merah dikirim kemana Pak? ke diri Pak ke diri? ke diri? ke diri? masuk Gunung Kelut Gunung Kelut iya bener? iya rumahnya Bapak? Bapak Tanto Pak Tanto bukan Tanto kemarin saya dikrotes sama beliau Tanto namanya Pak Tanto beliau ini sebenarnya di Sidoarjo ya? di Sidoarjo punya usaha jadi ke diri Sidoarjo oh gitu ini siap nih bos buat ke diri Sidoarjo kondisinya sama dia ada upgrade velg kalau gak salah ya ada velg secondnya Honda Jazz dipasangkan kemudian ada ketambahan dalang air interior dia masih belum pakai double din ya? belum pakai double din masih standar nah silahkan kalau mau lihat interiornya mau cari yang bagus apanya? yang harga 2 juta oh gitu ini udah ada alarm yang depan tadi ada alarm gak sih Pak? depan pakai? oh belum ya ini masih udah ada alarmnya terus sisanya standar setir masih ini kayaknya udah backlitan tapi bagus rapi banget terus dashboard bersih semua ya door trimnya juga bersih di interior belakang langsung aja ya ke interior belakang kondisinya juga bersih banget ini mobil standar kondisi bersih ya nah kemudian untuk bagian belakang dari mobil ini oh ada ketambahan daktil ini emang lagi banyak yang minta daktil yang ini yang gak lebar ini emang ganteng banget ya kalau ketambahan ini kemudian ada ketambahan emblem Vios G terus ini bolong apa maksudnya Pak Tri? ini masih dipasang kapan? nanti kita pasang lah pagi sudah siap oke terus rencana berangkat jam berapa? setelah sarapan ya Pak Tri besok setelah sarapan berangkat jadi Pak Pak Tanto sama Pak Pak Bowo silahkan ditunggu besok pagi berangkat dari sini paling lama jam 8 kita kasih jam ya terus nyampe nya disana berarti kira-kira kemana dulu sih? ke diri dulu apa? ke diri dulu ke diri dulu terus terenggalek terenggalek ada syarat katanya ya? iya oke pasti nyampe? boleh malam gak boleh nyampe malam oke pasti nyampe itu aja dulu kawan-kawan ditunggu perjalanannya Pak Tri besok pagi nanti akan di vlog juga sama Pak Tri sampai dengan setelah terima unitnya ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan YouTube ya kebetulan hari ini saya berada di kediri terpatnya di mana Mas Hidul ini? ini kalau ke gunung telut sudah dekat berarti ya 6 kilo ke gunung telut saya tadi sempat nyasar-nyasar nah kebetulan ini saya sudah di rumah beliau kirim unit ini requestnya Mas Kirul ini sama kakaknya Pak Tanto ini kebetulan beliau nya nggak ada kesini jadi saya sekarang sama Mas Kirul ya nah ini mau serah terima di rumahnya ini Mas Kirul tapi ya gitu kondisi hujan jadi Mas Kirul nggak bisa cek-cek mobilnya kondisi hujan terus dari tadi jadi sampai bajur-bajur ini sudah disiapkan kopi jadi kita serah terima unitnya ini sambil ngopi juga disiapkan ini sama ini Mas dilihat dulu Mas ini ibunya ini nah disiapin disiapin juga ini sama ibu terima kasih ya Bu ya sudah disiapin makan juga ini jadi ngerepotin bu saya ini nggak papa ngeh Gema tersuun sudah disambut dengan hangat oleh keluarga Pak Tanto sama Mas Kirul ini saya bersyukur banget Alhamdulillah perjalanan tidak ada kendala jadi serah terimanya disini aja terima kasih Mas Kirul ya terima kasih sudah memilih unit ex-bluebird dari kami saya minta review sebentar sih sedikit tanggapan mungkin ya mobil ex-bluebird mungkin kemarin sudah dilihat-lihat kan kemarinnya sudah dicoba ya mungkin bisa dikasih komen-komen dong biar teman-teman yang di luar itu juga enggak penasaran gitu sedikit kita aja enggak usah banyak-banyak enggak apa-apa apa ya maksudnya Mas Kirul merasa puas atau gimana puas itu barangnya itu memang bagus-bagus dari bahasa yang lain nah iya serahkan diri kan ya servis-service dari semua kan total udah oke gak ada yang lecet atau mungkin ya ada mungkin lecet-lecet semuanya kan enggak apa sih semua dari bari semua kan memang cek semua kan dari mesin sampai fisik-fisiknya kan sudah kita cek semua kebetulan tadi saya berangkat ini saya kincelongin nah sekarang berhubung kena hujan jadi agak agak ya beginilah tampilan akhirnya tapi enggak apa-apa karena kondisi hujan enggak bisa ngecek nanti kalau kurang puas apa-apa aja nanti Mas Kirul bisa main ke Surabaya nanti unitnya bisa di cek di sana gitu aja ini gara-gara hujan ini masalah terima kepada bawa kotor jenisnya kotor jadi tidak enak saya bersihkan dulu jadi ini nah ini biar bersih cara-cara dombang sampai ke diri hujan terus ya selamat malam rekan-rekan YouTube semuanya di seluruh Indonesia ini hehehe hehehe waktu menunjukkan jam 11.30 ini ini saya melanjutkan pekerjaan tadi dari serah terima dari Kediri sekarang saya lanjut serah terima ke Pak Dibowo ini di Tergale nah ini Pak Dibowonya mau ke Pak Dibowo lho aku enggak tahu pak ini ini ya Pak Dibowo ini hehehe harus ini Pak Dibowo ini terdungkah loh terdungkah loh terdungkah loh terdungkah 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 hehehe kebetulan ini saya belum pernah ketemu sama beliau ya Alhamdulillah beliau juga percaya dengan saya ini hehehe burunan 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 bertuah Pak Dibowo hehehe hehehe ya terimakasih sekali atas kepercayaannya beliau kepada saya walaupun pesen unitnya itu belum pernah ketemu sama sekali dengan saya jadi jadi ya ini kuas dengan saya minta dipilihkan warna lalu saya pilihkan warna cocok detik langsung kita kirim dan sekarang ini pak ini pak ini pak tanggapannya dong pak unit ex-bluetmi yang saya kirim ke Panjendengan ini bagaimana mungkin agak malem pak tapi gak seberapa jelas hehehe ya sepulas lah hehehe puas dong nanti ada saya puas nanti gak ada saya gak puas hehehe hahahaha